Selamat pagi Zizi, benar sekali jika di Jakarta tadi diprediksi oleh BMKG ini akan diguyur dengan hujan ringan, hal serupa juga terjadi di Bogor nih Zizi. Di Bogor ini pada siang hari diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan, namun pada malam hari kondisinya akan cerah berawan. Hal serupa juga akan terjadi di kota Depok, pada siang hari akan diguyur dengan hujan dengan intensitas ringan, namun pada malam hari ini kondisinya akan dipenuhi dengan awan lebat. Dan pada Tangerang sendiri bagi anda yang berada di sekitar kota Tangerang pada siang hari ini akan turun hujan ringan, namun pada malam hari ini akan kondisinya berawan. Sedangkan untuk daerah Bekasi pada siang hari juga akan diguyur dengan hujan ringan, dan pada malam hari kondisinya adalah berawan. Untuk itu memang sebagian besar daerah yang tadi saya sebutkan ini masih didominasi dengan hujan dan kondisi mendung begitu, untuk itu harus selalu berhati-hati dan yang harus diperhatikan nih untuk kondisi cuaca yang seperti ini adalah daya tahan tubuh fisik ya. Dan salah satunya bisa disupport atau didukung dengan pola makan yang baik. Sama seperti kondisi saya saat ini masih berada di kawasan Akamentrian Kesehatan, dan di belakang saya saat ini masih ada persiapan bazar buah dan sayuran. Nah nanti mungkin beberapa di antara Anda juga bisa mampir ke sini, atau mungkin bisa menjadi alternatif untuk berbelanja buah dan sayur, untuk menjadi salah satu makanan yang dikonsumsi hari ini. Karena memang dari Kementerian Kesehatan ini, khususnya di Hari Gizi, memiliki salah satu program yaitu Gerakan Masyarakat Sehat, yang di dalamnya itu berisi ajakan untuk mengkonsumsi buah dan sayur setiap harinya, melakukan aktivitas fisik, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jangan lupa jaga pola makan, jaga kondisi fisik and depth, agar bisa terus beraktivitas dan semangat menjalani hari-harinya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Zizi, Cianas, dan juga Topik.